Halo Beren, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini gendeng, sungguh gendeng Beren Dalam acara pameran industri pertahanan dari Kementerian Pertahanan 2022 Ya kan ada pameran nih, pameran Kementerian Pertahanan baru mengadakan pameran Saat kalian cek di situsnya Kemenhan Nah perusahaan swasta yang bernama PT Mulatama Namanya PT Mulatama Pamerkan smart bomb Smart bomb adalah, smart bombnya berfungsi sebagai rudal antikapal Wow luar biasa Buatan PT Mulia Laksana Utama atau Mulatama Mungkin ke sahabat bercanda ada yang dengan dekat rumahnya Dengan PT Mulia Laksana Utama Mimin baru dengar, baru dengar kok tiba-tiba bikin rudal antikapal Luar biasa sekali dipamerkan seperti itu Pada pameran Balibang Kementerian Pertahanan tahun 2022 Berbagai alutsista buatan lokal dipamerkan Salah satunya adalah smart bomb buatan Mulatama Smart bomb ini cukup unik-unik Karena dilengkapi beberapa sirip layaknya sebuah rudal air-to-air Belum diketahui smart bomb ini akan diusung di jenis pesawat apa Tetapi dalam beberapa waktu ke depan Smart bomb ini akan melakukan uji coba dan sertifikasi Mimin terus tidak sabar melihat kemampuan smart bomb Kalau di uji coba nanti diledakkan Coba diledakkan di mobil atau bis mungkin Atau terowongan mungkin seperti itu Kayak apa reaksinya Luar biasa Tepuk tangan bagi PT Mulia Laksana Utama Mulatama Nah sebagai informasi tambahan Perusahaan Mulatama adalah salah satu industri nasional Atau badan usaha milik swasta Bidang pertahanan dengan lingkup bisnis pada pengadaan Dan pembangunan sistem terintegrasi berbasis software dan hardware Seperti simulator sistem, alat komunikasi militer, alat intelijen personal Dan sistem olah yuda Material produk dikerjakan tenaga ahli dalam negeri PT Mulatama merupakan peralihan dari PT Tres Untuk seluruh kegiatan dan kepemilikan sertifikat terkait produk dan kode pabrikan Commercial and Development Entity Seperti itu Tepuk tangan luar biasa Nah bagaimana menurut kalian terkait badan usaha milik swasta Yang muncul dalam pameran balibang kementerian pertahanan tahun 2022 Mengusung smart bomb Silahkan baku hantam di kolom komentar Dengan tim yang telah berkarya di dalam dan luar negeri sejak tahun 2006 Dari perbuatan kontrol sistem, NDL-40 Stabilisal Tourette Control Surveillance System Para pendiri Mulatama semakin mempertajam kemampuannya di bidang teknologi Sistem kita merupakan bagian dari produk telah digunakan dalam dan luar negeri Air Combat Manoeuvring Instrument Pot adalah produk yang pernah dikembangkan untuk membantu penerbangan pilot Melakukan manuver pertempuran udara untuk pesawat Sukoe 27 dan Sukoe Su-30 Indonesia Dan sudah mendapat sertifikasi dari Puslek Kementerian Pertahanan Saat ini sedang melakukan pengembangan produk material kerjasama dengan badan usaha milik negara BUMN Yaitu bersama PT Dirgantara Indonesia Sebagai Land Integrator dan PT Land Industri Sebagai Konsorsium Rudal Nasional dan Litbang AU Dalam pengembangan admin realitas mobil weapon impact scoring system Seperti itu brand, kabar dari pameran Balitbang 2022 Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar smart bomb Buatan PT Mulia, laksana utama badan usaha milik swasta Pamerkan smart bomb rudal anti kapal Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih dan see you next time Bye-bye Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe